Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat datang di channelku Mungkin teman-teman mengalami perasaan yang sama dengan saya Waktu install Windows 11 Waktu saya install Windows 11 saya ngerasa kurang nyaman Tampilannya bagus teman-teman Tampilannya bagus Icon-iconnya juga bagus Terus tata letaknya juga bagus Seperti UI di Android teman-teman Seperti UI di Samsung Udah keren-keren sebenarnya Terus ada beberapa aplikasi tambahan yang Menurut saya itu penting banget perlu gitu loh teman-teman Tapi masih bisa lah Tanpa itu masih bisa lah gitu loh Makanya saya memutuskan untuk Balik lagi dari Windows 11 ke Windows 10 Tadinya saya mau stay di Windows 11 Karena bagus Tampilannya udah kayak Udah kayak Macbook juga Ada insur-unsur Macbook sama Android-Androidnya gitu teman-teman Menurut saya seperti itu Tadinya saya mau stay di Windows 11 Tapi karena saya ngerasa kurang nyaman Serta ada beberapa aplikasi yang tidak kompatibel dengan Windows tersebut Serta ada Saya ngerasa ada sedikit Sedikit lelet sekian mili detik Emang kecil tapi saya ngerasa banget Di Windows 11 tersebut Pakai komputer saya Jadi saya memutuskan untuk balik lagi ke Windows Ke Windows Windows 10 Windows 10 Jadi mungkin teman-teman Ingin Mungkin teman-teman ingin melakukan hal yang sama Seperti yang saya lakukan Ingin balik dari Dari Windows 10 Dari Windows 11 ke Windows 10 Nah Kali ini saya mau berbagi Cara baliknya itu seperti apa Atau cara kembali dari Windows 11 Ke Windows 10 itu seperti apa Atau mungkin bahasa sederhananya itu Cara recovery untuk balik ke Windows 10 itu seperti apa sih Kalau kita dari Windows 11 Nah saya gak usah lama-lama langsung aja Demonya kurang lebih seperti ini Oke teman-teman Jika teman-teman tidak nyaman dengan Windows 11 Atau pengen Apa punya Kesulitan dengan Windows 11 Ada ketidaknyamanan Ada Ada sulit Atau agak sulit beradaptasi Atau lebih Memilih Windows Sebelumnya Windows 10 Ketimbang Windows 11 Soalnya Saya ngerasa ada beberapa aplikasi Yang tidak bisa digunakan di Windows 11 Seperti screen recorder teman-teman Tidak semua aplikasi bisa digunakan di sini Kebetulan saya pakai screen recorder yang ada di PC-nya Jadi bisa Nah Kalau teman-teman ingin balik ke Windows Windows 11 Balik ke Windows 10 Dari Windows 11 Maksudnya Kalau teman-teman ingin balik Ke Windows 10 Yang tadinya di Windows 11 Ini Saya bakal kasih tutorial sederhananya Nah teman-teman masuk ke menu set System teman-teman Menu system Maksudnya masuk ke setting dulu Setting Terus Pilih system Nah di system itu teman-teman bisa pilih Recovery teman-teman Recovery Nah di recovery Di sini ada pilihan Fix problem without resetting your PC Resetting contact A while first Try resolving issues by running troubleshooter Nah reset this PC Go back If this version isn't working Try going back to Windows 10 Nah kita fokus ke sini teman-teman Ya kita fokus ke sini ya Go back in ini Mungkin kita bisa langsung aja Contohin langsung aja Go back mungkin Ya go back juga bisa kayaknya Terus Where are you going back My apps or device Don't work on Windows 10 Windows 10 Same easier to use Same faster Same more reliable For another result Kita pilih yang Ini aja sama ini nih Okay Tell us more Gak ada Okay kita langsung aja next Check for update Before you go back Try installing the last update This may fix the problem you're having Okay kita coba cek for update Hmm oke Setelah itu Setelah itu apa Hmm sebentar sebentar Sementara sistem Kita masuk ke recovery Kita masuk ke go back aja Kita next aja No thanks What you need to know After going back You'll have reinstall Some apps and programs You'll lose any change Made this setting Okay next Don't get locked out If you use password Sing in to Windows 10 Make sure you know it You want to able to sing in Without it Okay next Thanks for trying Windows 10 Okay go back Windows 10 Nah teman-teman Itu videonya Kurang komplit Saya rekam Tapi itu Pilihannya sudah sama teman-teman Jika teman-teman punya masalah Atau Ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung aja DM saya via sosial media Sosial Sosial media Bakal saya bantu disana Insya Allah Kalau saya ada waktu Bakal saya bantu Cara balik Balik dari Windows 11 Ke Windows 10 Seperti apa Nah kebetulan Video yang demo barusan itu Kurang 20% lagi Videonya harusnya selesai Tapi karena 20% Tiba-tiba Saya gak tau Kenapa kok Di recordnya cuma segitu doang Gitu loh Tapi ya sudah Nanti kalau teman-teman punya kendala Konsepnya sama teman-teman Nanti ada berapa pilih Ada satu pilihan lagi sih sebenarnya Tapi gak jadi masalah Teman-teman Teman-teman pasti udah pinter Bisa lah Memilih hal-hal tersebut Nah jika teman-teman punya kendala Teman-teman bisa langsung DM saya Nanti Kita bisa Saya bisa bantu Di via DM teman-teman Oke teman-teman Thanks for watching this video Jangan lupa di support channel ku Di like video-video nya Kalau teman-teman suka Dan di dislike aja Kalau teman-teman tidak suka dengan videonya Serta jangan lupa di follow Social media ku Link ada di kolom deskripsi There are Instagram and TikTok accounts Di follow kita bersilaturahim Dan berteman disana teman-teman Serta bertanya jawab juga disana tentunya Oke teman-teman Thanks for watching Sampai jumpa di pembahasan Atau video berikutnya Bye